Ibu Bapak, Sudara-sudara yang terkasih, mari kita satukan hati di dalam doa untuk membaca Alkitab. Kita berdoa, Bapak yang Maha Kuasa, Maha Kasih, Alkitab yang kami miliki telah kami buka, kami akan baca, kami akan menggali kebenaran firmanmu, tuntun kami dengan roh kudusmu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil di dalam kitab Imamat pasal 18 pada ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Mari kita bersama-sama memperhatikan bacaan ayat Alkitab ini. Ayat 6 sampai dengan ayat 30 berkata, Siapapun di antaramu, janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan, janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya, janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu, perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, Janganlah kau singkapkan auratnya, mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, Janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir daripada ayahmu sendiri, Janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan karena ia istri anakmu laki-laki. Maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki. Karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya. Karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Janganlah engkau bersetubu dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubu dengan perempuan karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kau menajiskan dirimu dengan semuanya itu sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu. Baik orang Israel maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu. Sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya. Seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku. Dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan Alkitab terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu sudah sudah ada yang kekasih. Ada slide yang pertama yang saya akan sampaikan untuk kita. Slide yang pertama dengan judul visi cinta dalam perkawinan. Upaya merawat dan melestarikan cinta dalam perkawinan. Karena judul yang ada di dalam kitab imamat ini adalah berbicara tentang kudusnya perkawinan. Sehingga kenapa perkawinan perlu dilestarikan, perlu dirawat. Tentunya kita mau memahaminya bahwa yang pertama bahwa perkawinan itu sesungguhnya adalah perkawinan yang didasarkan pada cinta. Jadi ketika seseorang berada dalam sebuah proses perjalanan hidup rumah tangga, tentunya ia harus punya visi. Apa yang akan dicapai dalam perkawinannya. Karena perkawinan adalah dalam rangka berjalan bersama-sama antara laki-laki dan perempuan. Slide yang pertama. Slide yang kedua. Slide yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa sesungguhnya dasar dalam kehidupan perkawinan itu? Komitmen. Bahwa laki-laki dan perempuan dalam menapaki kehidupan perkawinan harus punya komitmen. Komitmen untuk hidup bersama, komitmen untuk berkorban, dan komitmen untuk menjalankan tugasnya secara bersama-sama dalam satu ikatan sebagai suami istri. Tanpa komitmen maka kehidupan keluarga itu akan hancur. Karena apa? Karena biasanya ketika orang hanya sebatas jatuh cinta tanpa membangun komitmen dan merawat komitmen dan melestarikannya maka kehidupan perkawinan itu secara perlahan dia akan mengalami kehancuran. Jika tidak ada komitmen secara bersama-sama. Dan yang perlu dipahami juga bahwa perkawinan itu terjadi bukan karena keinginan manusia. Perkawinan terjadi karena inisiatif Tuhan. Perkawinan terjadi karena Tuhan yang menghendaki. Sehingga kalau kita perhatikan bacaan fasal 18 ayat 1 dan 2 disini dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa berbicara lah kepada orang Israel katakan kepada mereka Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah ayat 3, janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir di mana kamu diam dahulu. Dan janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan. Kemana aku membawa kamu, janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kehidupan umat Israel, rumah tangga orang-orang Israel mestinya tidak boleh sama. Seperti yang dikatakan bacaan ayatnya yang ketiga. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir. Dan dikatakan juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang tadi dikatakan bahwa ada hubungan antara anggota keluarga, ada hubungan antara laki-laki dengan laki-laki, manusia dengan binatang. Itu kebiasaan saat itu karena orang-orang yang masuk dalam komunitas kehidupan orang Israel, orang Israel yang mengalami pemulihan, kehidupan keluarga mereka harus berbeda. Dengan kata lain bahwa yang namanya perkawinan itu, perkawinan terjadi karena ada laki-laki dan karena ada perempuan. Bukan setengah laki-laki atau setengah perempuan, tapi perkawinan adalah laki-laki dan perempuan. Perkawinan terjadi sekali lagi, terjadi karena Allah menghendaki. Bapak, Ibu, Sudara-sudara yang kekasih, mari kita kembali memperhatikan bacaan Alkitab hari ini. Bagian ayatnya yang ke-26, kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Ayat 26, kamu haruslah tetap berpegang pada ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala hal yang keji, yang seperti disampaikan di dalam bacaan Alkitab hari ini. Slide yang ketiga. Slide yang ketiga, Bapak, Ibu, Sudara-sudara yang kekasih tentang dasar perkawinan. Kita tahu bahwa dasar perkawinan yang disampaikan di dalam bacaan Alkitab Perjanjian Lama terdapat di dalam kitab Kejadian fasal 1 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Dan kita melihat juga di dalam kitab Imamat yang tadi kita baca, juga terdapat di dalam 1 Korintus fasalnya yang ketujuh. Artinya Bapak, Ibu, Sudara-sudara yang kekasih dari slide ketiga itu, kita bersama mau memberikan satu pembelajaran baru untuk kita, bagaimana kita memberikan pembelajaran juga buat anggota keluarga kita tentang prinsip dalam kehidupan keluarga Kristen. Perkawinan, sekali lagi, dalam kehidupan keluarga Kristen, perkawinan itu esensinya adalah perkawinan yang kudus. karenanya tidak dibenarkan adanya perceraian dalam kehidupan keluarga Kristen. Ketika seseorang merasa bahwa ia tidak cocok dengan pasangannya, tidak berarti bahwa ia berpisah. Karena ketika dia berpisah, maka dia sesungguhnya berhadapan dengan Tuhan Sang Pemilik Perkawinan itu. karenanya kalau kita memperhatikan bahwa masih ada beberapa mungkin di kalangan kehidupan warga gereja, dimanapun kita mendengar ada keluarga-keluarga Kristen yang berpisah, pasangan suami istri yang berpisah. Mari kita kembali pada bacaan Alkitab hari ini. Kamu harus tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Dalam kehidupan perkawinan, kita bersama-sama mau merawat kembali. Cinta kasih, visi cinta kasih keluarga, suami istri, yang di dalamnya kita menjalankan karya kehendak Tuhan, membina kehidupan generasi keluarga yang akan datang. Sehingga ketika kita masuk dalam masa raya Pentecostal, kita bersyukur bahwa roh kudus memampukan kita untuk merawat kembali. Kasih cinta antara suami istri. Cinta mula-mula itu perlu dibangun kembali dalam hidup suami istri. Demikian halnya dalam kehidupan seksual. Karena kalau dalam bacaan Alkitab tidak dibenarkan, melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis atau dengan binatang, karena itu berarti ia sudah melanggar ketentuan Tuhan. Dan konsekuensinya ibu bapak kita sudah tahu. Ada banyak pelanggaran, tetapi juga ada banyak bencana yang menimpa. Ketika seseorang melakukan pelanggaran. Karenanya mari kita merawat kembali kekudusan perkawinan itu. Kita merawat kembali keluarga yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan kita tetap meminta hikmat roh kudus. Sehingga dengan pertolongan roh kudus, kita semua dijauhkan dari kehidupan yang cemar. Kita dijauhkan dari sikap perilaku yang tidak terpuji di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati keluarga kita, Tuhan memberkati rumah tangga dan perkawinan yang Tuhan bentuk untuk kebahagiaan. Bukan saja dalam kehidupan dunia ini, tapi juga pada masa yang akan datang. Terpuji Kristus. Amin. Terima kasih. Terima kasih.